Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sahabat Android TV Pukulu Bersama kami di channel Android TV Pukulu Assalamualaikum Bang Mwawan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih? Alhamdulillah Alhamdulillah Dua itu sukses Oke luar biasa Kita sudah berapa bulan ngobrol dari awal? Ada kurang lebih 2 bulan ya Nggak nyampe? Belum nyampe Belum nyampe 2 bulan Nah akibat dari obrolan kita di hari itu Sudah tercipta lebih kurang 1.500 mitra fito ya? Kurang lebih Kurang lebih Luar biasa Dampak dari obrolan kita di hari itu Dampak pandemi Dampak pandemi luar biasa Karena orang semuanya mencari solusi Oh iya Iya lah Semua orang mencari solusi di saat pandemi ini Apa yang bisa dikerjakan? Work from home Work from home WFH 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 itu Kalau kita Kalau kita Work from kebun Muansa kebun Muansa kebun Jadi home kita Karena berada di alam Apa Perkebunan Jadi walk Walk from kebun Garden Oke Efek dari obrolan kita Tentunya Mengena ya Mengena ke situasi pandemi ini Memang betul tujuan kita waktu itu Sudah tercipta lebih kurang 1.500 mitra baru dari fito Kalau di bengkulu ada lebih kurang Itu bahasanya under kita aja Ya under kita ya betul Kalau global Ya sudah Luar biasa Kalau global ya Global Dan waktu itu Kita berbicara tentang program fito Apa itu fito Apa itu profile company Siapa owner-nya Siapa CEO-nya Siapa komisarisnya Dan yang paling penting waktu itu Kita berbicara masalah Grand Launching Grand Launching Grand Launching Tanggal 17 Agustus 17 Agustus 2021 Alhamdulillah Terbukti Terbukti Dan rame disini kemarin Nobar Oh Nobar di tempatnya Bang Ipin Luar biasa Ada sekitar 30-an mitra lah Lebih Lebih ya Lebih Karena nyambung-nyambung Sampai siang Ada yang datang lagi Datang lagi Iya betul Ada yang dari Kabupaten Iya bukan dari kota Bengkulu saja Ada yang dari dua daerah juga ada Iya Dari pesisir barat Marah ada Dari antar provinsi Antar provinsi Bayangkan loh Iya bayangkan Betul-betul Dan nyata ya Disiarkan langsung Secara live Satu yang perlu Anda dan kita semua Ketahui bahwa Bagi saya Ini adalah salah satu Perusahaan multi-level marketing Yang Ya boleh dikatakan Berani Dan fenomenal Kenapa teman-teman Pertama saat pandemi Ya Jarang sekali Ada perusahaan Yang seangkatan Ya maksudnya Karena kan Bukan hanya VT sukses Indonesia Digital aja Ya banyak yang lainnya Yang lahir ya Di era pandemi Tapi boleh saya katakan Vito belum genap Umur satu tahun Ya 17 Agustus Dia berani Membuat sebuah Event Yang menurut saya Itu sudah cukup Ya bagi teman-teman Yang mungkin masih ragu Tentang perusahaan ini Gitu kan Tapi dengan adanya Grand Launching Satu hal yang perlu Digarisbawahi Vito Ya bikin event Tetap sesuai protokol Kesehatan Ya kapasitas gedung Itu bisa nampung 600 Tapi dihadiri Hanya bisa 200 200 ya Sesuai dengan Ya dan yang luar biasanya Live streaming Live streaming Ya Dengan kondisi 17 Agustus Semuanya pakai Fasilitas satelit Yang sama Ya sempat terjadi Memang sedikit Trouble ya Trouble di transmisi Karena wajar Seru Indonesia Memakai transmisi Yang Notabene sama Gitu Cuman Satu hal yang harus Anda pahami Harus Anda ambil Kesimpulannya Bahwa Vito Serius Ya betul Kalau saya Kalau saya pribadi Saya juga Jelas Melihat begitu Berapa biaya Untuk bikin event Kayak gitu ya Kalau misalkan Gak serius Tadi kan bilang Jelas dan serius Kalau gak serius Ngapain juga Dilaunching Loh iya ngapain Terus ada yang nanya Pak Mas Wawan Itu kalau udah Grand launching Kan harusnya udah siap Blah 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 Iya Grand launching itu Ya perlu saya garisbahi Teman-teman Jangan salah arti Ya Saya pun Kalau punya perusahaan Pasti pertama Itu syukuran Namanya Soft launch Soft launch Itu biasanya Ngundang tetangga Kiri kanan Ya bikin tumpeng Itu soft launch Ya Tapi kalau grand launching Itu wajib Saya suarakan Yang lebih besar lagi Ya Kalau soft launch Itu bahasanya Bismillah lah Kalau bahasanya Orang kita Membuka Ya Membuka awal Nah Setelah membuka awal Kan sudah jalan Berapa tahap Saya wajib Mengasih tahu Bahwa ini loh Perusahaan saya Exist Hadir Itulah ya Esensi dari 17 Agustus 2021 kemarin Yang dilakukan oleh PT. Sukses Indonesia Digital Bahwa Perusahaan ini hadir Bahwa perusahaan ini ada Dan siap Ya Dengan visi misinya Yang dari awal Ya Jadi Di video kita sebelumnya Ada Ini ada di atas sini Kalau yang belum nonton Silahkan Klik aja Klik aja di atas sini Tapi harus subscribe dulu Nanti biar Wang Ipin yang membuatkan Tulisan di atas sini Kalau saya kan enggak tahu Jadi Teman-teman Ya Di tanggal 17 Agustus Saya hanya Apa ya Jadi Secara pribadi Membanyakan puji syukur Kealat Allah Sumaat wa ta'ala Artinya apa Perusahaan yang dari Tanggal 3 Februari Saya Bermitra Ya Meyakinkan bahwa diri saya Ini tepat dengan perusahaan ini Bagi saya Di tanggal 17 Agustus Itu meyakinkan diri saya Anda yakin dan tidak Tidak masalah Ya Teman-teman Saudaraku yang ada Dimanapun Anda berada Yang penting saya yakin Ya Itu Teman-teman Apapun usaha Kalau Anda tidak yakin Anda ikut-ikutan Mendingan berhenti Mendingan usaha Mendingan usaha Serius Serius saya Ya Yang perlu diyakinkan Itu bukan Bagaimana cara Meyakinkan orang lain Mas Lawan Bang Ipin Ya Meyakinkan diri sendiri Meyakinkan diri sendiri aja Jadi di tanggal 17 Agustus Itu saya yakin Ya Ternyata perusahaan benar Teman-teman Gitu Ya Apapun terjadi kondisi Misalkan yang akan Kita obrolkan malam ini Tentang salah satu Oke Menu Ya Nanti mungkin Oke nanti Nanti kita akan bisa Bermin lanjut Itu Itu bagi saya Nomor Nomor satu Sengah Ya nomor satunya Perusahaan sudah Ren launching Sudah resmi ada Di negeri ini Ya Gitu Dengan semua Kelengkapannya Dan semua Kekurangannya Teman-teman harus Terima perusahaan ini Dengan segenap Kelebihan dan Kekurangannya Karena tidak ada yang Sempurna di dunia ini Kecuali Tuhan Ya betul Ya itu Jadi teman-teman Jangan banyak nuntut Harus sempurna Sedangkan diri kita Pasangan kita pun Yang satu Selimut di rumah Tidak sempurna Teman-teman Orang tua kita pun Kalau kita mau dibilang Orang tua kita Yang paling sempurna Kurang tepat Betul Orang tua kita Sudah sempurna Di mata kita Tetapi di mata orang lain Mungkin belum tentu sempurna Begitupun juga Dengan perusahaan ini Ya Di mata saya Ini sudah sempurna Di mata anda Atau di mata anda Yang belum masuk Keluarga kami Pasti bilang Tidak sempurna itu Vito Jelas Tapi bagi saya Sebagai anaknya Sebagai mitanya perusahaan Apa yang berlaku Kalau perusahaan Bagi saya Sudah sempurna Ya Jadi Jadi berangkali Kalau di luar dari Keluarga Vito Ya sudah Barang tentu Mengatakan bahwa Vito tidak sempurna Sekarang kita Beranologi Bahwa seorang orang tua Seorang bapak dan ibu Dengan anaknya sendiri pun Pernah mengatakan Orang tuanya tidak sempurna Ya betul Nah artinya Masa dari Vito Mitra dari Vito pun Sangat Sangat Memungkinkan Banyak yang tidak memuaskan Jelas Tidak puas Mencari kesalahan Kesalahan Ya betul Sudah pasti Meskipun Orang tua kita adalah Orang tua yang paling sempurna Paling sempurna Bagi kita Ya Itu Karena tidak Tidak mungkin Ya tetapi begini Analoginya Bagi seorang anak Yang mengatakan orang tua Tidak sempurna Adalah anak yang durhaka Bukan anda Bukan anda Ya Bukan anda Mitra Vito saya Mungkin mitra Vito yang lain Di luar sana Ya Bukan Kalau mitra saya Semuanya Tidak durhaka Kata orang sunnah Dipoyok Dilebok Tahu tidak artinya Sudahlah diejek Ada rezekinya Ada hasilnya Dimakan juga Itu Kebetulan Insya Allah Mitra-mitra saya Atau yang nonton Atau Pelanggan channelnya Android TV ini Tidak Semuanya baik Tapi Yang Yang join Vito Yang join Vito Dari Android TV Bengkulu Itu semuanya baik-baik Tidak Artinya baik Yang saya maksud Mereka berpikiran positif Tidak pernah Melontarkan Kalimat negatif Wajib Bagi saya wajib Oke Wajib Wajib berpositif tinggi Karena bahayanya Anda berpikiran negatif Itu yang akan terjadi Sama anda Oke Itu Jangan sekali-kali Oke Nah Mungkin teman-teman Bertanya-tanya nih Kok bicara soal negatif Positif Berpikiran Negatif Positif Itu ada apa sih Dengan Vito Kan begitu Nah kan kita sudah Sudah ngobrol Panjang lebar Negatif ada yang berpikiran positif Ada yang anak durhaka lah Analogi Ada apa sih dengan Vito Nah Sekarang kita perjelas nih Dengan teman-teman Terutama Mungkin calon mitra Kalau orang-orang tadi Sebagai anaknya Orang mitra dari Vito Sudah tahu lah Bahwa Vito hari ini Sudah membuktikan bahwa Aplikasi Vito ADS-nya Sudah running Sudah running Sudah ada Sudah pernah kita Coba Iya betul Cuma Nah sekarang Kondisinya Lagi Lagi Ada pembenahan Ada pembenahan Oke Maintenance 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 Ingat Maintenance itu Perlu dilakukan Karena kalau tidak dilakukan Ya Aplikasinya Vito Tidak bisa mengikuti Perkembangan zaman Ya betul Ya itu Apapun itu Anda pernah kan Anda pasti punya WhatsApp kan Berapa kali Anda disuruh update kan Update Aplikasinya kan Sama WhatsApp Betul Betul Kalau Anda ikut Apa yang terjadi dengan WhatsApp Anda Nge-lag Begitupun juga dengan Facebook Begitupun juga dengan Aplikasi-aplikasi yang lain Aplikasi mobile banking Anda Berapa kali Anda disuruh update Betul Betul Ya betul Jadi Memang Maintenance itu Harus dilakukan oleh Perusahaan yang Mengeluarkan aplikasi Seperti halnya yang terjadi Di Vito saat ini Sedang dilakukan maintenance Artinya disitu Vito Bagian IT-nya Sedang memperbaiki sistem Ya betul Nah informasi Yang bisa Mas Wawan Sampaikan ini Kalau kita sudah bicara maintenance Apa sih Yang dilakukan oleh Tim IT-nya Vito Kenapa maintenance-nya Sudah 4 hari berlangsung Sampai sekarang Nah Oke Mungkin bisa dijelaskan Karena maintenance-nya ini Agak Maksudnya menambah fiturnya Kan agak banyak Ya apalagi Kita pernah coba Kemarin ya Teman-teman ya Jujur bagi saya Sudah lengkap lah Vito ini Teman-teman Karena kenapa Saya dari bulan Februari Ya 2021 Menunggu bentuknya Aplikasi Vito itu Seperti apa Ya kan Alhamdulillah kemarin Setelah grand launching Esok harinya Ya Dua hari kemudiannya Lebih tepatnya Kita bisa mendownload Dengan Segala Keterbatasannya Ingat teman-teman ya Karena waktu itu Sebetulnya kita Aplikasi kita Masih setengah Setengah Belum Siap Kalau terjadi Download banyak Yang kedua Belum siap Belum sesuai Dengan sesuai Kaidah Marketing plan kita Dimana harus Recruit Satu kiri Satu kanan Bagi yang main Indra baru Ya kan Nah kemarin Member kita Baru 80 ribu Yang download Udah lebih dari 200 ribu Nah sisanya itu Siapa Ternyata Penggemar gelap Ya Secret admirer Penggemar gelapnya Vito itu Banyak Ya Mereka mencibir Tetapi pengen ngikut Gitu Sebagian pasti Itu punya penyakit Senang Lihat teman susah Susah Lihat teman senang Ya Itu yang menjangkiti Mereka itu Gitu Tapi kita doakan saja Sebagai saya Ya Betul agama saya Islam ya Sebagai Umat Rasulullah Nabi Muhammad Kita mencontoh Sifat dan budi mulia beliau Kalau ada yang berbuat Tidak baik ke kita Kita doakan Saya doakan Itu hatersnya itu Gitu Mudah-mudahan besok Ya Telepon ke handphone saya Kan nanti mungkin Ada di deskripsi Ada nomornya Bang Ipin Nomor saya Bisa Bang Muhammad Tolong dong jelasin Lebih detail Japrianya boleh Tidak masalah Tidak masalah Sekarang Kerahasiaan anda Saya rahasiakan Gitu Ya Kita mencontoh lah Budi mulia Dari Rasul kita Ya doakan saja Jadi Kejahatan Tidak harus dibalas Dengan kejahatan Oh ya Gitu Barangkali bukan muslim saja Semua agama pun Mengajarkan kebaikan Kebaikan Tidak ada kejahatan Yang harus di Ya kebetulan Kalau contoh saya Ya baginda Rasul Betul Ya mungkin contoh anda Yang muslim Ada juga Karena saya tidak tahu saja Tapi saya yakin Semua agama Diri ini Mencontohkan Itu Pasti Kebaikan Ya Seperti itu Ya Itu mantan Artinya Tim IT Sedang melakukan Beberapa Sinkronisasi Sistem Yang Ada di Vito Terutama tadi Sudah dijelaskan oleh Mas Wawan Itu Ada pembagian Dari Income Atau profit income Menonton iklannya Atau termasuk Juga di network marketingnya 80-20 Ya itu kan belum masuk Belum masuk Kemarin belum ada 80-20 Belum ada Terus Apa namanya P2P nya Juga belum Oke yang sudah dijelaskan tadi Bukan itu sebenarnya Yang saya dengar tadi Kualifikasi nonton Ya Satu kiri Satu kanan Nah itu belum dilakukan Belum Jadi kemungkinan Yang saya dengar infonya Teman-teman Besok yang bisa Buka aplikasi Vito Itu orang yang Kualifikasinya sudah 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 Bagi mitra lama Yang masih di web dulu Sukses55id.com Tidak perlu ada kualifikasi Ya Bagi mitra baru yang Join di setelah web kita Ganti ke Dotko.id Ya itu Kualifikasinya Satu kiri Satu kanan Yang belum itu Tidak bisa Dan mumpung Ini Mumpung saya katakan Ini extra time Saya selalu Sampai di grup-grup W.A. tim saya Ini adalah saatnya Anda Jadi Valentino Rossi Atau jadi Mark Marques Salib di tikungan coy Ngapain orang Merem Kita gas aja Tengok Mark Marques Valentino Rossi Atau Fakararo lah Si El Diablo itu Namanya juga Memang sedang Kompetisi Iya Orang lain lagi Don Kita mah Hajar aja Mumpung Kalau besok Sudah semuanya Selesai Maintenance ini Ingat 5000 BV Sehari itu Berlaku Secanggih Apapun Anda merekrut Temen Berapapun Anda bisa Anda dapatkan Dalam satu hari Member baru Belum tentu Di hari itu Terposting Lakukanlah sekarang Sekarang sudah Sekarang lah saatnya Extra time sebelum Kalau Anda jeli Makanya mohon maaf ya Saya bilang Sekarang kali-kali Ke mitra saya Bagi yang mungkin Bukan mitra saya Nanti nonton Ya mungkin Ya boleh Ini Anda lakukan Jadi Dengan atau tanpa Pun Anda Fitur ini akan jalan Iya Jadi begini Mas Owan Kalau saya lihat ya Kemarin aja kan Kita kan Sempat booming Booming dalam artian Rame-rame nih Ke Vito Karena nanti 17 Agustus Akan dilakukan Running Iklat Advertisingnya Kemudian akan dilakukan Grand Launching Rame-rame nih Orang pada Berduyun-duyun Bermitra ke Vito Lalu kemudian Ini yang Yang heran Membuat saya Pribadi Heran ya Ketika Vito Sudah menunjukkan Aplikasi Ketika Vito Sudah menunjukkan Acara Grand Launching Dan Hanya karena Hanya karena Mantan Lalu gasnya diturunin Bahkan Parkir Yang tadinya Sudah gigit Persuadung 3 Sekarang netral Bahkan Mending parkir Atret Mau mundur Banyak yang keluar dari grup Aduh Mungkin mau beli gorengan Betul Jadi ini suatu hal yang aneh Menurut saya Karena sudah seharusnya Justru lebih Lebih dipacu Lebih dipacu Karena sudah terbukti 50% Bro Kemarin aja kita belum Entah di launching Entah Bentuknya Kayak apa Vito advertising Itu gak tau Ini sudah dikasih Dua hari Anggaplah Dami Jadi Mudah-mudahan Obrolan kita Di malam hari ini Membuka wacana Buat teman-teman Semuanya Tadi Rame nih Belum tahu ya Akan di launching Belum tahu Seperti apa Advertising Aplikasinya Sekarang sudah ada Kok malah Kendor Nah jadi Saran dari Kita Karena Ini sudah selayaknya Untuk dikasih Betul Selayaknya Buang keraguan Anda Karena Mohon maaf ya IT yang mengerjakan ini Teman-teman Bukan IT Yang memang Dia baru lulus Dari sebuah Institusi Atau akademik Gitu ya Akademis Mereka udah Belasan tahun loh Saya kenal Sama tim IT ini 2012 Teman-teman 2012 pun Mereka sudah Profesional loh Ya itulah yang Menyebabkan Salah satunya Saya Begitu kemarin Masih ada kekurangan Ya saya ngobrol Sama founder kita Terima kasih ya Pak Irwan Noko Dompit Founder kami Ya yang Sangat wise Sangat humble Beliau ya Sabar juga ya Dengar Omelan Atau Ocehan Kami Gitu kan Ketua fans Mungkin Pak Arief Ya Terima kasih Terus Pak Direktur Okasional Pak Elias Ya sempat kita Ngobrol kemarin Saya sebetulnya Lebih senang Bahwa Tim IT Dibiarkan Seleluasa mungkin Ya pekerjaannya Jangan diuber-uber Saya bilang Karena IT itu beda loh Moody Ada moodnya Namanya manusia Seprofesional apapun Mood itu ada Nah Menciptakan mood itu Adalah diberikan Kebebasan Ayo mau selesainya Kapan Tapi tetap Mereka pasti punya target Karena mereka ini profesional Ya Tetapi kalau pekerjaannya Dia dikit-dikit Ditelepol Jadi konsentrasi mereka Juga tergambung Ya Nah Jadi Cara yang terbaik Ini sudah dilakukan Oleh tim manajemen Ya Dengan menyerahkan Semua Masalah IT itu Memang Keahlinya Ya Saya gak perlu sebutkan Memang tim ahli Tim kita ini Bagi saya Saya kenal juga Beberapa konsultan IT Ya Di Indonesia Tapi salah satu Yang menurut saya Yang terbaik Ya mereka ini Ya Ya Percayakan saja Gitu ya Bahwa ini sudah ditangani Oleh orangnya Bukan oleh orang yang Baru belajar IT Teman-teman Mungkin banyak di luar sana Ada teman-teman saya Ya baru kena Satu dua Mungkin huruf rumus Sudah sepertinya Dia bisa bikin Yang lebih jago lagi Gitu Ya Karena ingat Konsepnya Vito ini kompleks Empat konsep Dijadikan satu Nah oke Itu tadi yang Menjadi Sebelum dilanjutkan Ya Sebenarnya ada Beberapa Pertanyaan Atau mungkin Ada yang nanya Ada yang nanya Dari internal kita Metra Vito Betul Kenapa nih Gak dipersiapkan Dari awal Jauh-jauh hari Nah perlu Perlu saya Sampaikan disini Bang Ipin Ya Jadi kronologinya Begini Jadi Ingat ya Teman-teman Saya Bang Ipin Masuk di Vito itu Masih Dengan Keliatannya Dengan IT yang lama Ya Tahunya dari mana Karena kita masuk Masih dengan web yang lama Yang dot com Ya Tampilannya beda Gitu Terus memang ada Beberapa kelemahannya Yang lama itu Contohnya yang Beberapa kali terjadi Di mitra saya Waktu itu Kalau bonus Gak sampai 100 ribu Minggu depannya Terlalu Akumulasi Sampai di atas 100 ribu Bang Ipin Itu tidak tertransfer Tidak terotomatis Tidak terakumulasi Jadi harus capek-capek Kita lapor Ya Nah Begitu ditangani Sekitar Akhir Maret Kalau gak salah Masuknya tim IT yang ini Sekarang Ya sebutlah Pineapple Ingat Pineapple Manusia juga Teman-teman Saya tidak mendewakan mereka Mereka juga manusia biasa Tetapi yang saya tahu Mereka sudah berupaya Profesional Pekerjaannya Ya Ada pun Kelebihan dan kekurangan Memang itu lumrah Manusiawi Ya Ada pun moodnya Memang pasti ada mood-moodan Memang manusia Ya kadang-kadang Kenapa Web kita Malah subuh Malah pagi-pagi Malah dini hari Nge-lag Lama Mungkin terjadi pengerjaannya Di waktu itu Karena orang Seperti mereka ini Kan unik Ya kan Jadi kadang-kadang Mereka bisa tenang Bekerja itu jam 1 malam Ya Ya jam 3 pagi Gitu mungkin kan Nah jadi teman-teman Jangan kaget Ya tempoh hari Ingat di minggu kemarin ya Hari minggu dan senin Sempat Tidak naik Ya kan Omset kita Bahkan ada yang Masih kececer Bonus juga Ya harap maklum Teman-teman Itu biasanya selip Tapi kalau dilaporin Sudah ada masalah Ya kami juga ngalamin dulu Ya jadi waktunya Teman-teman Ini kita lihat aja Kenapa gak dipersiapkan lama Ya mungkin banyak nanya Ke Pak Ipin Banyak nanya begitu Ke saya pun juga Ada yang nanya Yuk kita lihat Ya Anggaplah mereka mulai kerja Awal April Ya Sampai web kita Dotco.id Bulan apa Ingat dong Bulan Juli ya Bulan Awal Juli Lebih kurang Juli Awal Juli Awal Juli Ya tengah 17 Juli Satu bulan sebelum Grand launching Oke 17 Juli Berarti ingat April April Mei Juni Juli Tiga bulan Ya Mereka prepare Bukan dari nol Ya karena dia sudah Setengah jalan loh Ya Ya mengerjakan sesuatu Setengah jalan Itu kayak Mohon maaf Kata orang itu Kayak jarum Jatuh di jerami Ngumpulinnya Ya Nyusunnya lagi Biar apa Biar langsung jalan lagi Tidak ngenol Tidak balik ke nol Tidak kayak mbak-mbak Yang lagi di SPBU Ya Kita Mulai dari nol lagi ya pak Mending Kalau dari nol Enak Kata IT kita Tinggal disusun Ini rumah sudah jadi Ngerenove Ngerenove Dan tidak boleh Tidak harus Dibongkar Tidak boleh dibongkar Karena sudah jadi Jaringan Dan itu Logika saya Bukan IT Susah loh ya Tapi kebanyakan Sistem dibongkar ya Dibongkar Ini enggak Lanjut loh Oke 17 Juli ya Ingat Dari 17 Juli ke Grand Launching Berarti satu bulan Satu bulan Si tim IT harus persiapan apa itu Pito Ads kan Pito Ads Mempersiapkan Pito Advertising Kurang lebih satu atau dua bulan Misalkan Menurut saya sangat singkat loh itu Terlalu singkat sebetulnya Tetapi Luar biasanya Bapak Dirut kita Ya Bapak Haji Salim Terima kasih Pak Haji Dia tetap kekeh mau di 17 Agustus Karena dia pengen mengenang Upaya mereka Upaya mereka ini Dia dan teman-teman ya Dengan Bapak Haji Sahro Yang lain-lain Bahwa 17 Agustus ini pengen dikenang Dikenang bukan Pito Adsnya lahir loh teman-teman Dikenang bahwa Pito benar-benar Hadir di 17 Agustus 2021 Ya Jadi ada tanggal Yang di Bahasanya Yang akan diingat gitu Oh jadi Vito itu 17 Agustus Ya Ternyata nanti Misalkan mohon maaf Advertisingnya ini nanti Jalan running normalnya Besok bulan September Ya Gak masalah Ya Karena sudah ditunjukkan Waktu ground launching pun Jadi ingat teman-teman Berarti cukup singkat itu Jangan berpikir Kenapa gak dipersiapkan lama Karena yang lama Dulu tidak sanggup mungkin Ya betul Ya Barat loh Beratnya apa Sampai harus ganti IT Dan untung ganti IT-nya Menurut saya Ya Salah satu keputusan yang tepat Gitu Ya Itu teman-teman Dan pembendahannya juga Banyak ini ya Oh banyak Tidak hanya di sistem saja Bukan Ya gitu Bukan di sistem saja Nanti Nanti pun akan kita lihat lah Ya betul Di Vito advertising Analisa dari beberapa teman mitra Vito Seluruh Indonesia Bahwa tadinya ketika trial Ya kan Beberapa hari ya Tiga hari ya Dua hari Tiga hari Tiga hari Trial Itu iklan yang ditayangkan Masih beberapa Ya Nah Sementara di marketing plan Itu adalah 100 iklan per hari Betul Dan dibayar minimal 150 ribu per hari Betul Tetapi pada saat trial Itu jauh dari Sesuai dengan marketing plan Betul Nah saya pikir Analisa dari teman-teman yang lain juga pas Sesuai Nanti ketika running Setelah maintain Ya setelah pembendahan ini Akan sesuai dengan marketing plan Yakin tidak mas Owan akan terjadi seperti itu Yakin Tapi Saya punya analisa Akan bertahap Iya betul Akan bertahap Tidak langsung sesuai marketing plan Karena kenapa Karena gini teman-teman Ya Ingat Vito Ads ini Dobrakan awal ya Pelopor Di industri Apa namanya itu Di industri advertising Ya Yang dimana Si penontonnya yang dibayar Mau tidak mau Harus diakui Koron kabarnya di luaran Banyak konsep-konsep yang seperti ini Tetapi yang tidak real Ya kan Maksudnya tidak real begini Ada yang harus jadiin poin Poinnya ditukar sama member baru Baru jadi uang Ada yang harus ditukar dengan mata uang negara lain Atau dengan cryptocurrency Ya Vito salah satunya bisa langsung Tu rupiah Ya Langsung rekening gitu Dan saya yakini Pasti Iklannya bukan hanya itu saja Besok Tetapi kalau Anda perhatikan Video yang disampaikan Sama Bapak Direktur Utama kita Pak Haji Salim Ketika dia ditanya oleh Berita Kota Wartawan Berita Kota Mbak Putri Mbak Putri Dia mengatakan bahwa Salah satu iklannya Lupa saya Siapa lupa Ya pokoknya salah satu Dari Wartawati Pada saat podcast Ya podcast itu Bahwa Pak Salim Itu sebelum Grand Launching loh Sebelum kita nonton Ada Pito Ads Salah satunya Sinologi Ya kan Dan kata beliau Dan ternyata betul Sinologi ada Di iklan kita itu kan Begitu Jadi Apapun yang terjadi besok Teman-teman Ya mohon maaf ya Saya berkaca kepada Ibu-ibu Atau Member-member saya Yang ibu-ibu Ya Ketika saya presentasi Kita prospek Jawabannya Ternyuh loh Ya ternyuhnya begini Mengajarkan saya tentang Seberapa besar Berapapun itu Wajib kita syukuri Mas Lawan Contoh begini Mas Lawan Jangankan 150 ribu Sehari Kata mereka ya Ibu-ibu ya Yang emak-emak 50 ribu aja Kalau itu terjadi Waduh Sudah Wajib kita syukuri Ya Dengan kondisi Seperti ini Dan caranya Sangat mudah Hanya klik Nonton Gitu kan Ya Gitu Apalagi bisa sampai 500 ribu Per hari Gitu Jadi Ya Analisa saya Besok ketika ini sudah Maintain Pembenaan ini selesai Ya Kemungkinan Mungkin tidak 100 iklan Teman-teman Kemungkinan ya Tapi saya harap Bisa lebih dari 100 Ya Karena kedepannya Dengan ini semuanya Berjalan dengan baik Ya Didukung oleh Anda Ya Anda yang positif tentunya Kecuali Anda yang Kayaknya Memang tidak ingin ini sukses Ya Ada loh Ada banyak loh Ini yang nonton pun ada loh Banyak lah Mungkin sudah Nyumpah-nyumpahin Tetap Tapi saya sumpahin Anda Anda sukses Ya Anda Tetap Saya sumpahin Saya doain Ya Anda besok-besok Terbuka hati dan pikirannya Ya Chat Memang HP saya Isi di komen Bagaimana saya join Pito Saya doain Anda Begitu Ya kan Gitu Karena Apa ya Pola pikir saya Dari dulu Saya selalu berpositif thinking Tentang kondisi Tentang kondisi Saya sekarang Ya Saya sudah dapat info Perusahaan ini Menurut saya Dia sudah Mengeluarkan konsep yang Sangat luar biasa Modal juga tidak sedikit Bang Haripin Ya Mungkin saya tanya Anda Apakah Anda modalnya Titanium 17.500.000 Ya Di grup saya Belum ada yang sampai modal 17.000.000 Alias Titanium Belum ada Paling tinggi platinum Oke lah platinum 3.500.000 Perusahaan sudah keluar modal Berapa teman-teman Ya Jadi jangan berpikirannya Begini Wah ini gak serius Lah perusahaan itu loh Keluar uang itu Jauh lebih besar dari kita Bahkan ada yang nanya ke saya Mas Lawan Ya itu kan pakai duit-duit member Anda sudah pernah ngitung Belum berapa total POTnya Ya Saya sudah tahu total POTnya Terima kasih